Setelah lawan Curacao, Timnas Indonesia akan hadapi tim 50 besar peringkat FIFA, ini calon lawannya. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Uji coba Timnas Indonesia kontra Curacao masih belum usai. Tim lawan masih berkesempatan untuk refresh, setelah tuan rumah berpeluang menyapu bersih pertandingan. Timnas Indonesia akan kembali berhadapan dengan Curacao pada latihan tanding pertama FIFA Mixed di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor pada selasa 27 September 2022. Dalam uji coba pertama, Timnas Indonesia berhasil mengatasi perlawanan Curacao dengan skor 3-2 di Stadion Glora Bandung Lautan Api. Kemenangan atas Curacao membuat Timnas Indonesia diperkirakan bakal mendapatkan 7,41 poin dan naik 2 peringkat setelah ranking FIFA. Setelah menghadapi Curacao, PSSI akan mencarikan lawan 50 besar ranking FIFA untuk Timnas Indonesia dalam FIFA Mixed di selanjutnya. Tentu, langkah ini akan membuat posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA bisa semakin meningkat. FIFA Mixed di terdekat yang dapat dijalani oleh Timnas Indonesia adalah pada tanggal 20-28 Maret 2023 atau seusai Piala AFF 2022 pada akhir tahun ini. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan telah meminta kepada agensi untuk mendatangkan Curacao untuk menyediakan lawan 50 besar dunia kepada Timnas Indonesia. Kedatangan Curacao ke Indonesia dijembatani oleh Bola Ross Football yang memperkenalkan diri sebagai manajemen sepak bola. Saya sudah mengobrol dengan agen yang mendatangkan Curacao. Kami akan mencari tim yang berposisi 50 besar ranking FIFA Ujar Irawan.